Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak, saya sampaikan info resmi dari Kemenpan RB Yaitu, Kemenpan RB minta semua guru wajib bersiap Di tanggal 16 Oktober 2022 Berlaku bagi ASN dan non-ASN Bagi guru, PAUD, SD, SMP, SMA, maupun SMK Terdapat informasi penting dari Kemenpan RB Di awal bulan Oktober 2022 ini Info penting untuk guru PAUD, SD, SMP, SMA Maupun SMK ini Disampaikan langsung oleh Kemenpan RB Melalui portal resmi Kemenpan RB Dimana Kemenpan RB Meminta semua guru baik ASN maupun non-ASN Untuk bersiap pada tanggal 16 Oktober 2022 Lebih lanjut, Kemenpan RB menyampaikan bahwa Guru-guru harus mengisi survei indeks berahlak Yang dilakukan pada tanggal 16 hingga 31 Oktober 2022 Seluruh ASN di setiap OPD Diharuskan untuk mengisi survei indeks yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB Terdapat dua jenis survei yang wajib guru-guru ketahui Yakni employee enjoyment dan employee branding Untuk employee enjoyment dikhususkan bagi guru ASN Yang berasal dari intansi pusat atau daerah Sementara untuk employee branding dikhususkan bagi guru non-ASN Dalam hal ini Guru harus mengetahui kategorinya masing-masing Agar tidak salah mengisi survei Selain itu Bagi guru-guru yang akan mengisi survei tersebut Pada halaman portal Kemenpan RB Bisa melihat video tutorial dalam mengisi survei Kami dari Kementerian PAN RB Bermaksud untuk mengadakan survei mengenai Employee enjoyment aparatur sipil negara Yang ditujukan kepada Bapak Ibu, Pejabat, dan rekan-rekan ASN Yang bertugas di intansi pemerintah di seluruh Indonesia Kata Menpan RB Menpan RB mengungkapkan Bahwa tujuan dari dilakukan survei ini Yaitu untuk mengetahui tingkat Keterikatan pejabat pegawai Untuk berkomitmen sebagai ASN Terhadap organisasi tempatnya bekerja Melingkupi tanggung jawab Rekan kerja Kewajiban sebagai ASN Dan hubungan dengan atasan Selain itu Hal-hal lain yang berhubungan dengan Pengelolaan manajemen SDM ASN Hasil survei akan digunakan Sebagai masukan Dalam mendukung peningkatan penyusunan kebijakan Dan pengembangan kualitas ASN Kata Menpan RB Perlu diketahui Sebelum guru Mengisi survei tersebut Nantinya guru akan diminta Untuk memasukkan pin Intansi masing-masing Dan NIP Untuk pin intansi Guru bisa mengetahuinya Dengan Mengkomunikasikan Dengan dinas pendidikan Itu saja Ibu Bapak Sebagai informasi penting Dari Kemenpan RB Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!